Aduh, gue baper maksimal nih, jadi kebawah galau juga. Nah, kalau kalian penasaran kenapa gue bisa kayak gini, nonton web series Kilau Aksara dan klik link di deskripsinya, oke? Baper. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu jamaah, bapak-bapak semuanya, gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Benar? Benar. Tapi ngantuk ya? Gak apa-apa, yang penting sehat ya, ibu. Mudah-mudahan ini dari semua daerah di Indonesia, kumpul di sini, kita sama-sama belajar, kita sama-sama ngaji, mudah-mudahan bisa meningkatkan iman dan taqwa kita kepada Allah SWT. Amin. Bertemu lagi bersama saya, Mubi Maulana, dan juga Pausat Danu. Inilah dia, siraman kolbu, sejukan hati. Kita absen dulu, jangan lupa senyuman yang paling manis, yang paling cantik untuk pemirsa dan keluarga di rumah, ya. Coba kita tes dulu senyum begini. Ya, cakep deh. Yang pertama dari Majelis Talim, Nurul Fatimah, Paman Dukan, Seberang Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, Majelis Talim, Sabilul Najah, Samong, Pemalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Talim, Muslimat, Perolani, sekarang lewas, Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Talim, Al-Hidayah, Tanggamus, Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majelis Talim, Al-Itihan, Arya Mulya, Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak boleh berdiri sebelah kiri saya, Silahkan berdiri Pak, boleh berdiri. Ucapkan salam silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih berikutnya saya akan menginfokkan nomor untuk dihubungi bagi calon nasumber Siraman Kolbu ya. Silahkan siapkan pulpen dan kertasnya atau smartphone-nya. Di nomor WhatsApp 0816 1745 3977. Sekali lagi untuk calon nasumber silahkan mendaftar. Ke nomor WhatsApp 0816 1745 3977. Dan hati-hati dengan penipuan yang mengatasnamakan sistem Siraman Kolbu MNCTV yang suka memungut biaya. Karena di Siraman Kolbu ini pendaftarannya sama sekali gratis, tidak dipungut biaya. Begitu ya Bu ya. Mbak Kunti ngidam sotobabat. Belum makan eh udah diembat. Sebelum kita nanti terlambat, marilah segera kita bertobat. Tema kita pagi hari di Siraman Kolbu adalah Bertobatlah selagi sempat. Aduh ini temanya subhanallah. Pak Ustaz silahkan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita, tema yang umum, Bertobatlah selagi sempat. Jadi, banyak orang sudah tahu, kita juga sudah banyak yang tahu, senantiasa disuruh pertobat itu sudah hampir setiap hari kita dengarkan ya Bu. Tapi kadang-kadang kita itu enggak menjalani dengan baik. Tidak menjalani, tidak menjalankan dengan baik. Dengan baik ya maksud saya. Saya yakin Ibu abis sholat berdoa istighfar pastilah. Ada beberapa dari saudara-saudara kita, istighfar itu hampir setiap saat itu Alhamdulillah itu lebih bagus. Tapi yang namanya taubat itu tahu. Taubat itu tahu. Tahu kesalahannya di mana. Tahu. Kalau istighfar memang memperbanyak kita itu mohon ampunan. Tapi yang namanya taubat itu tahu. Sering mencuri, taubat tahu bahwa dia sering mencuri. Nah itu mohon ampun. Ya Allah jika dulu dari sekian tahun sampai tahun sekarang saya sering mencuri. Jika itu dosa besar, ampuni dosa saya. Taubat itu enggak bisa sekali. Kalau kita melakukan kesan berkali-kali, taubat itu juga berkali-kali. Jelas. Jadi kalau istilahnya itu ada timbangan satu kilo, ya berasnya ya harus satu kilo. Kurang lebih seperti itulah hitungan ringannya kita bisa berpikir. Kalau kita melakukan kesalahan seratus atau seribu kali, taubatnya yang paling tidak seribu kali. Jadi banyak sekali dari saudara kita menganggap kalau udah taubat itu selesai. Enggak seperti itu. Jadi harus berpikir kita lebih bijak. Contoh namanya. Taubat kalau kita hobi marah. Ibu-ibu sering marah enggak? Sering. Oke. Seminggu berapa kali udah kira-kira hafal ya? Pernah. Emang pernah taubat? Ya Allah jika selama ini aku sering marah sama suami, sama saudara saya, ampuni saya emang pernah begitu? Pernah. Pernah? Berapa kali? Kalau ingat ya. Nah, padahal marah itu kan hampir setiap hari kita lakukan. Itu tombatnya itu lupa loh. Walaupun kita istighfar. Istighfar itu nanti akan dibagi. Jadi istilahnya perjalanan permohonan ampunan kepada Allah itu akan dibagi. Padahal oleh Allah Ta'ala itu sudah dijelaskan. Wa syari'u illa maghfiratim mirapikum. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Kalau Allah menceritakan bersegera berarti Allah itu mengingatkan kalau kita melakukan kesalahan, apapun kesalahannya, itu langsung tobat. Mohon ampun. Kesalahan, suuzon kepada suami, gak pulang-pulang. Suuzon karena uang suami kok kurang. Eh biasanya kan begitu ya. Kemudian marah pada suami. Kemudian macam-macam. Kemudian gibah. Itu kan setiap hari kadang-kadang sering kita lakukan. Tapi tobatnya gak ketemu. Nah inilah kalau boleh saya ceritakan. Kita itu termasuk dikasih petunjuk sama Allah Ta'ala. Tapi kita tidak menjalankan. Jadi kita itu harusnya setiap hari tobat. Oh iya hari ini bagaimana, hari ini bagaimana. Paling tidak cobalah mohon ampunan. Kalau kita mau rebahan tidur. Ya Allah jika selama ini aku dari mulai bangun tidur. Buka mata, saya melakukan banyak kesalahan dan dosa. Ya Allah sampai aku rebahkan tubuhku ini. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ampuni dosa-dosaku. Marah pada suami, marah pada anak, marah pada ini, marah pada istri. Silahkan. Itu akan menjadi lebih baik. Jadi kita bisa evaluasi. Nah disinilah yang namanya tobat itu. Kadang-kadang belum benar kita lakukan. Kita udah tahu kita disuruh tobat. Betul ya? Hampir setiap saat. Tetapi kita menjalankannya susah. Benar gak? Nah. Ayo kita lakukan. Evaluasi saat ini itu sangat baik. Wattubu illallahi jami'an ayuhal mu'minun. Ini diceritakan dalam hal yang lebih khusus. Bahwasannya kita disuruh taubat oleh Allah Ta'ala. Walaupun kita seorang yang beriman. Berarti disini Allah sudah mengetahui. Kita yang beriman pun masih banyak dosa. Jadi kita harus pahami. Mudah-mudahan ini bisa manfaat bagi diri kita. Evaluasi. Karena semua kesalahan dan dosa itu akan kita bertanggung jawabkan di akhirat. Pasti. Jadi ayo kita evaluasi untuk diri kita. Gak perlu kita menyalahkan orang lain dengan menunjuk-nunjuk orang lain. Kita sedih masih banyak salah. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita itu memahami kekurangan kesalahan diri kita. Insya Allah kita bisa menjalankan taubat dan nasuhah pada Allah Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan itu akan menjadi pahala dan amal soleh nanti di akhirat kelah. Amin. 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 Allahuakbar. Terima kasih posatah usianya. Mudah-mudahan menjadi evaluasi bagi kita semua untuk memperbanyak taubat. Bertobatlah sebelum terlambat, sebelum ajal mendekat. Ya. Terima kasih.